Karena kebetulan memang saya asli dari Sanur. Saya dari asli dari Sanur, kemudian ketika mempelajari beberapa ilmu pertanian, saya kembali ke desa, kemudian memperhatikan banyak lahan tidur yang sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pertanian. Ada beberapa produk-produk pertanian yang bisa dikembangkan di dataran rendah, seperti kata dari pasar ini. Akhirnya saya memilih sayuran-sayuran yang bisa ditanam di dataran rendah tanpa memperhatikan iklim dan suhu. Beda dengan di daerah Sadi Kuning dan Blue Bull. Jadi lahan-lahan tidur yang ada di Kotalin Pasar, saya coba ambilkan sampel tanahnya, kemudian kita jadikan beberapa kebun yang cukup produktif dengan mengembangkan sayuran-sayuran seperti bayang, kangkung, sacoy, kemudian sayur hijau, kemudian ada juga beberapa tanaman buah, pisang, kemudian pisang yang kita kembangkan banyak sekarang karena kebutuhannya cukup tinggi untuk di Kotalin Pasar. Kemudian berlanjut lagi dengan potensi dari urban farming ini. Selain urban farming menanam langsung secara tradisional yang masih menggunakan tanah, kita juga menerapkan sistem hidroponik di beberapa lahan tidur yang tidak cukup luas. Jadi tidak membutuhkan lahan luas, dan kita kembangkan hidroponik. Nah, hidroponik yang kita tanam lebih banyak menggunakan selada. Nah, ketika permintaan pasar cukup tinggi, akhirnya hasil dari urban farming ini kita suplai ke pasar solayan yang cukup besar, yang ada di beberapa kotor dan pasar, kemudian hotel dan juga restoran serta kafe-kafe. Termasuk akhirnya salah satu warung yang kita kelola ini, sebagian besar adalah dari hasil kebun. 10 persennya, karena sebagian besar sudah dibawa ke pasar solayan. Jadi permintaan di luar cukup tinggi, seperti itu. Dan saya rasa untuk ke depannya, kalau kita memang mau konsisten, tetap mempertahankan jalur hijau, ruang terbuka hijau kota, itu sangat banyak lahan-lahan tidur yang mungkin milik kriya, kemudian milik warga, milik kuri, kemudian milik jero. Itu saya rasa sangat bisa dimanfaatkan, kita kerjasamakan, untuk dijadikan urban farming dan juga untuk hidroponik perkotaan. Mungkin ke depannya, saya fokus untuk di sana, karena sebagian besar sudah bisa kita kerjasamakan dengan pihak-pihak kriya, jero, dan juga kuri, seperti itu. Dan saya sangat yakin ke depannya, orang akan kembali ke pertanian, melihat potensi apa yang bisa kita tanam dan kita kembangkan. Saya yakin sekali itu. Biarpun kita berada di tengah kota ya, pariwisata sanur, terkenal dengan pariwisatanya, saya tetap konsisten mempertahankan beberapa komunitas yang bisa kita tanam di tengah kota. Dengan situasi dan pasar yang permintaan pasar yang cukup tinggi, selagi orang butuh makan, pertanian tidak akan pernah mati. Hidup pertanian perkotaan. Yeay!